Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Silmina, sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi supaya diri kita bisa hidup lebih kalam dan bertumbuh setiap hari. Di episode ke-9 ini kami akan ngobrolin tentang salah satu pemicu yang sering banget jadi akar masalah yaitu miskom alias miscommunication. Entah itu sama pasangan, sahabat, teman kerja, dan lain-lain. Oh iya, sehari ini saya bakalan ngajak satu teman baru lagi namanya Rizky Samsul Hadi. Halo Rizky. Halo. Manggilnya apa nih Kak Silmina ya? Nih Kak Silmina, Ulfa aja Ulfa. Ini Malina manggil gue Upai, Upai juga gak apa-apa sih. Ya udah Upai deh. Silahkan kamu memperkenalkan diri. Gue Rizky teman SMA-nya Upai. Sekarang gue di Bali udah kerja sebagai guru BK jadi mungkin Upai ngundang gue kesini sebagai karena gue ahli tempat curhat orang-orang kayaknya segitu. Ya jadi teman gue ini dulu, eh dulu background-nya apa ya? Gue lupa deh. Kalau background yang paling relevan sama kerjaan gue sekarang itu ini bidangnya namanya social work. Bidang apa sih? Social work itu kesejahteraan masyarakat. Oh i see. Kalau di Indonesia itu ya namanya kesejahteraan masyarakat ya? Iya. Oke. Nah sebetulnya sih gini, kenapa sih sebetulnya kita ngebahas ini karena ini tuh emang sering banget kan terjadi, apalagi belakangan emang kebetulan gue ngontek Rizky karena ada beberapa masalah yang terjadi sama orang terdekat gue. Dan akhirnya gue coba ceritain dan ternyata emang banyak banget kendala-kendala yang dialami sama muridnya dia mungkin atau teman gue ini emang masalahnya emang satu, komunikasi gitu. Menurut gue sih kalau misalkan terjadi yang namanya miskom itu, pertama kita emang zaman sekarang itu yang namanya attention tuh mahal banget. Jadi kita tuh susah banget nyimak omongan orang. Kebanyakan kita kalau misalkan ada orang curhat, orang cerita, itu kebanyakan kita cuma denger tapi gak nyimak gitu. Jadi kayak kita nyiapin kata-kata untuk kayak nasehatin dia atau ngebales omongan dia atau justru malah cerita balik kayak ngomong, Lalu ngasih mending gue nih bla 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 kayak gitu malah sibuk nyiapin apa yang mau diomongin dan akhirnya ada pesen yang gak masuk. Kalau misalkan kita case-nya sama pasangan mungkin pasangan ngomong apa, ada emosi di situ. Akhirnya kita malah jadi kayak saling naikin ego dan akhirnya ya udah jadi malah jadi masalah. Kalau menurut lo gimana Rizky? Kalau misalkan miskom itu biasanya kenapa sih kalau menurut lo? Kita berarti fokusnya sama miskom untuk curhat dulu ya berarti. Maksudnya kan komunikasi kan banyak bentuknya sebenarnya. Cuman kalau curhat itu sebenarnya yang umum itu satu masalahnya. Salah satu masalah utama kenapa itu miskom dari urusan curhat itu biasanya yang si pendengar mereka tuh kira mereka harus nyiapin respon. Atau mereka harus nyiapin solusi. Itu tuh yang sering salah. Padahal orang curhat belum tentu minta dicariin solusi. Bener-bener murni cuman didengerin aja. Atau cuman pengen legain hatinya aja gitu. Atau legain kepalanya aja. Nah itu yang sering salah dari sudut pandang pendengar itu adalah mereka kira mereka harus nyiapin solusi. Dan itu gak ada hubungan dengan siapa yang curhat sama kita ya. Bisa pasangan atau mungkin sahabat atau mungkin keluarga. Siapapun itu ya. Kenapa tuh kita ngerasa kayak ada pressure. Biasanya saat orang curhat, wah gue harus langsung nyiapin solusi nih. Ada hal belum tentu. Nah biasanya pertama-tama itu kita harus pastiin dulu. Lu curhat? Gak apa-apa kan gue dengerin aja tapi gue belum tentu bisa ngasih solusi. Nah itu yang harus sebenarnya sebelum kita mulai dengerin curhat seseorang. Kita pastiin itu dulu. Dia butuh tunjukin dari kita tuh apa. Nah itu tuh biasanya dari detik pertama seseorang mau curhat sama kita aja tuh miskomnya udah disitu. Karena kita langsung berprasangka duluan. Oh iya iya. Terus kalau misalkan miskom terjadi karena ada konflik itu menurut lo pemicunya apa tuh? Kalau ada konflik kan berarti kan memang ada sesuatu yang Sorry, ini maksudnya konflik di antara dua pihak yang miskomnya ini. Kalau itu sih sebenarnya sih yang paling standar sih. Itu kan berarti bukan curhat atau apa. Itu kan berarti emang cuman ada satu sudut pandang yang kedua pihaknya ini tuh sama-sama mungkin gak lupa atau missing, missingnya tuh bukan missing komunikasi apa, informasinya tuh lupa disampein. Lebih ke matalah missing information sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan karena suatu masalah ya. Kalau suatu masalah tuh biasanya lebih karena ada satu hal, satu aspek dari masalah itu yang lupa disampein. Oke. Ke si orang yang satu laginya. Terus jadinya orang yang satu laginya bikin asumsi kok ada yang janggal ya. Tapi kenapa dia gak ngasih tau masalah yang janggal lah ini. Gara-gara itu jadi bikin asumsi akhirnya ya itu diskomunikasi karena ada asumsi. Informasi sih kurang informasi intinya. Jadi trouble yang ada kalau misalkan terjadi konflik itu orang malah mungkin sibuk sama emosi yang lagi dirasain masing-masing kali ya. Jadi sama perasangka masing-masing sampai akhirnya pesan pentingnya justru gak keungkap dan itu bikin kayak keruh masalahnya gitu ya. Iya emosi itu salah satu penyebabnya kenapa informasinya jadi gak lengkap disampein. Atau ego itu tuh biasanya salah satu penyebabnya kenapa informasinya jadi gak disampein secara utuh. Ego berarti keywordnya ego nih. Kalau Marina gimana menurut lo kenapa sih kita sering banget kejadian emang miskom-miskom kayak gitu? Sebenernya sih gue setuju sama yang tadi Rizky omongin ya. Kan kebanyakan gak kebanyakan sih ini kejadian sama gue sendiri. Jadi sampai beberapa tahun lalu bahkan sampai sekarang pun kadang gue masih punya tendensi kayak kalau orang cerita baru sampai setengah gitu. Terus gue kayak gue udah mempersiapkan oh dia tuh harusnya bla 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 gue harus ngomong ini gue harus ngomong itu gitu. Jadi gue gak membiarkan cerita itu settle dulu. Baru terus gue mikir gue mau ngomong apa gitu. Sebelum pertamanya memang harusnya kayak lu mau gue dengerin doang atau lu mau pendapat gue nih gitu. Jadi yang pertama itu kalau gue lagi baca artikelnya dari Harvard Business Review. Sebenernya ketika orang cerita, orang yang ngedenger itu mungkin cuma denger 50 persen, mungkin cuma dapet 50 persen dari informasi yang disampaikan. Jadi ketika lu ngedengerin dengan biasa gak yang emang lu setting diri lu untuk bener-bener memperhatikan cerita orang itu. Lu tuh cuma dapet roughly setengah dari apa yang mereka ceritain. Dari situ aja ketika lu mau ngerespon, kan berarti kan respon lu mungkin gak sesuai sama yang dia harapkan gitu. Dan selain itu juga ketika orang lain cerita dan kita mempersiapkan apa yang mau kita respon, jadinya kita yang pertama gak fully dengerin mereka. Dan yang kedua bisa jadi argumen gitu. Jadi kayak, lu pernah gak sih cerita ke orang terus orangnya kayak, ya iya ya lu yang salah. Jadi kayak, lah kok gue diomelin jadi konflik gitu, bukannya malah menyelesaikan gitu. Muslin banget. Atau malah kadang gak sabaran kayak lu mau show off atau apa gitu. Yang kayak tadi lu bilang kayak, eh gue lagi ada masalah nih, ih masalah gue lebih gede. Jadi kayak gitu, jadi kayak, yaudah gak jadi. Ya gak jadi yaudah, yaudah. Berarti kalau kayak gitu, gimana ya? Kebanyakan berarti memang masalahnya itu ada di ego ya. Berarti kita masih mikirnya itu, senternya itu diri kita sendiri ya. Bahkan kayak gitu, berarti untuk mendengar pun kita harus latihan dan belajar dong. Berarti ya. Dan terus. Harus banget. Kalau misalkan di hubungan antara suami dan istri nih, kalau menurut lu, menurut lu berdua nih ya, menurut kalian ada gak sih ciri khas? Maksudnya, emang laki-laki gayanya begitu? Atau emang perempuan kayak gitu? Atau itu sebetulnya cuma stereotype doang sih? Kalau menurut kalian? Kan misalkan nih, kalau cewek sukanya kode. Kalau cowok sukanya katanya PHP gitu. Padahal yang cowoknya mungkin gak maksud PHP, yang ceweknya udah kegeran, kayak gitu-gitulah. Pokoknya kalau misalkan, kalau menurut Rizky gimana Rizky? Kalau ada istilah cowok suka PHP, cewek suka kode, kayak gitu. Kalau secara general ya, secara general ya, kita harus balikin ke kodrat asli, umumnya laki-laki dan kodrat perempuan umumnya apa. Ya umumnya kan emang perempuan itu pasti yang lebih banyak ngomong. Dan laki-laki, umumnya itu ya gak sebanyak itu ngomong, cuman belum tentu mereka bisa jadi pendengar juga. Cuman itu untuk masalah yang, untuk aspek yang ngomongnya ya. Kalau untuk jadi yang memberikan infonya, yang berbicaranya tuh, perempuan biasanya lebih suka banyak bicara. Tapi, kalau kita ngeliat dari aspek sebagai pendengar, lucunya itu juga sebiasanya tuh, ya cowok sama cewek kurang lebih sama sih, kalau masalah pendengar. Manusia pada umumnya tuh ya itu seperti yang lu bilang sih, self-centered. Jadi sebenarnya, siapapun bisa jadi pendengar yang baik, kalau mau ini, kalau mau ya nurunin egonya, atau ya intinya itu belajar untuk kasih fokusnya itu ke si yang ngomong ya. Itu aja. Highlightnya di dia ya. Dan kalau kita ngomongin pasangan suami istri sih ya, intinya kan, ya kan ada mas, ada timing-timing yang emang yang butuh. Banyak ngomong si istri, biasanya lebih sering sih. Tapi kan juga ada tim-timing yang lebih butuh ngomong si suami. Sama aja, siapapun yang saat itu banyak ngomong, berarti yang pendengarnya tuh harus ngasih. Lampu sorotnya. Iya, ngasih lampu sorotnya tuh ke si yang pembicaranya. Dan kalau masalah itu, cowok sama cewek kurang lebih sebenarnya sama. Itu semua harus belajar. Kalau Marina, lu pernah ada masalah nggak dengan masalah misko-misko? Lu kayak pernah ada di dalam permasalahan yang kayak, masalah isu komunikasi kayak gini nggak? Di kantor atau di rumah atau gimana? Kalau di kantor sih, akhir-akhir ini nggak ya. Tapi kalau di rumah, di rumah tuh kayak kalau lu komunikasi sama. Bukan lu lah, gue komunikasi sama adik-adik gue gitu. Pokoknya sama orang-orang yang emang udah kenal lu dari lama lah gitu. Biasanya kayak suka ada asumsi-asumsi bahwa mereka akan ngerti apa yang kita omongin padahal nggak. Atau misalkan kayak, misalkan gue ngomong datar nih dengan ada datar ke adik gue. Bisa aja adik gue mikir kayak, kok lu ngomongnya kayak gitu sih? Lu marah sama gue kayak gitu loh. Jadi, ada beberapa hal yang ketika, kalau di kasus gue ketika orang udah lama kenal, lu ngerasa lu tahu orang itu. Jadi ketika orang itu ngomong dengan cara tertentu, lu mikir, oh nih kalau gini dia marah, kalau gini dia biasa aja gitu. Padahal itu belum tentu gitu. Jadi, padahal asumsi pun berpengaruh dalam terciptanya miskomunikasi gitu. Padahal kalau misalnya lu mau meluangkan waktu atau lu mau nanya kayak, eh, kok lu ngomongnya kayak gitu sih? Emang lagi marah ya? Atau apa? Kayak konfirmasi lah gitu. Itu mungkin nggak harus terjadi miskom atau malah nggak harus terjadi kayak sentimen-sentimen atau malah jadi konflik gitu. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau di masalah kerjaan sih, gue berusaha kayak objektif gitu. Gue nggak berusaha untuk tidak melibatkan terlalu banyak emosi ketika. Maksudnya kayak nggak terlalu sensitif atau nggak terlalu kasar juga ke orang lain ketika komunikasi gitu. Bener juga, Mar, kata lo. Karena ini baru aja gue alamin kayak misalkan suami, kemarin kan Sabtu ya, tapi dia lembur. Pulang-pulang dia bilang ngantuk banget. Padahal gue kayak udah nunggu biar bisa makan bareng malam terus kayak biar bisa gantian sih sebetulnya megang anak-anakan karena dia tidur malam. Terus dia kayak langsung tidur, terus kayak diem. Dia ngomong ngantuknya tuh kayak datar. Padahal dia sebenarnya nggak apa-apa. Cuma emang full beneran capek dan itu baru dia omongin kayak tadi. Aku semalam tuh bener-bener ngantuk banget dan kamu bangun itu aku nggak enge. Kayak gitu jadinya. Tapi semalam tuh gedek banget gitu posisinya. Dan emang ternyata harus dikonfirmasi ya. Soalnya kan apalagi katanya laki-laki tuh kayak wajahnya tuh kan super datar gitu kan. Kalau senyum aja tuh kayaknya cuma bergeser 0,1 mm gitu. Kayak kalau bereaksi kalau suami gue. Kalau suami gue, ada kan mungkin yang ekspresif kalau temen gue kayak gitu. Jadi emang beberapa kali gue ngerasa dia nggak suka ya kalau misalkan pulang. Padahal sebetulnya dia seneng kan ketemu anak-anaknya. Tapi gue suka berasumsi dan emang itu penyakit banget sih. Dan emang harus kita berani menurunkan ego untuk bisa memulainya. Dan ini kita ngomongin topik kedua ya. Tips. Mungkin kalau dari gue ketika udah ada gap gara-gara miskom, gue seringnya emang betul-betul nurunin gengsi. Dan itu meskipun itu kayak berat banget menurut gue. Dan emang harus cek lagi bener kata Marina. Konfirmasi. Cek lagi faktanya. Terus udah gitu kan berarti kalau yang namanya ngalah itu bukan berarti membuat diri tuh rendah gitu. Kalau dulu kan gue mikir ah gak biarin aja gue juga bisa kok sendiri. Gue bisa kok independen. Kayak gitu. Jadi sombong gitu kan. Ya emang harus ada kompromis. Kalau misalkan next time kalau ada apa-apa lagi emang kita harus lebih kalem dan kayak santai aja. Kenapa capek ya? Kayak gitu aja selau gitu. Jadi emang harus nyeting alur kesepakatan kalau misalkan kayak gini yaudah besok kalau misalkan capek bilang yang beneran. Aku capek aku mau tidur duluan yang gitu. Jadi jangan cuma bentar yang mau tidur. Udah langsung tidur kayak gitu kan. Kayak gitu. Main dengan konflik lah gitu. Kalau respire lo ada tips gak nih? Mungkin kan lo sering banget nih dengerin curhatan murid atau enggak yang yang kayak gitu-gitulah ada trouble-trouble kalau misalkan masalah komunikasi lo ada tips gak gimana caranya buat ngatasin si miskom ini? Sebenernya secara gak sadar kita udah ngomongin solusi loh dari tadi. Intinya ya itu tadi. Enggak bener. Gue sangat setuju dengan jauhin dari yang lo berdua ngomongin soal konfirmasi. Konfirmasi itu emang ya itu untuk kita nurunin ego atau kita mengalah. itu tuh pertama kita tuh harus set pikiran kita itu full menerima kalau perlu di-blank dulu pikiran kita biar sebanyak-banyaknya tuh masuk informasi yang lagi diomongin ke orang kan. Nah itu kan dan kalau misalnya ada ada hal-hal yang apa ada hal-hal yang itu yang agak missing gitu informasinya atau ada yang ya itu ada yang ngerasa kita kok gak sesuai dengan harapan kita misalnya gitu ya kayak contohnya Upai kan tadi suaminya capek terus malah jadi sangka lain ya itu intinya tuh tanya sekali lagi untuk konfirmasi dan itu kan kalau misalnya kalau contohnya Upai kan itu kan lebih ke suatu sikap aja kan apa ya datang pulang jatuh apa jatuh lagi tidur tidur jatuh ke kasur jatuh ke kasur ya atau kalau misalnya kalau misalnya di situasinya yang orang lagi bener-bener lagi ngomong nih ya lagi ngomong lagi curhat panjang lebar gitu kadang-kadang gak apa-apa kita misalnya kita kita cut dia cuma untuk masin ulang oh tadi maksudlah ini oh oh ini atau kalau misalnya di saat dia udah selesai bercerita terus kita responnya itu juga dengan bahasa-bahasa yang yang ini apa bahasa-bahasa yang seperti ingin mengkonfirmasi jadi tadi dari dicerita loh yang gue tanggap itu adalah gini-gini-gini kan ya gitu jadi bahasanya itu kayak seperti bahasa konfirmasi intinya sih jadi itu membuat dia juga dia apa sih yang pembicaranya itu yang curhatik itu juga jadinya tau kan dimana gap-gap yang tadi gak masuk ke kepala kita pertama kali terus jadinya dia bisa misalnya diulangin lagi tapi intinya kita harus mau itu sih kita harus mau dulu kosongin pikiran saat kita dengerin orang kosongin pikiran itu kuncinya untuk kita nurun ego atau kuncinya untuk kita mau konfirmasi karena kan asumsi itu kan biasanya selalu munculnya karena satu hal karena kita kita ngerasa kita udah tau asumsi itu kan dari situ iya berdasarkan pengalaman atau pokoknya kita intinya tuh kita berasumsi karena kita kita ngerasa kita udah tau ada kadang-kadang misalnya misalnya apa ya kalau dari contoh di kerjaan gue gitu ya anak-anak sekolahan kan salah satu yang umum kan curhat misalnya tentang pacaran kan itu tuh ya gimana ya jujur ya mungkin kita semua dalam hati pertama ya elah pacaran anak sekolahan kita semua udah pernah ngerasain cinta monyetnya anak sekolahan udah anak-anak dateng gue ekspertnya nih langsung aja gini-gini-gini oh lu putusin aja kamu tapi sebenernya gak gitu itu tuh setiap kali murid-murid gue curhat tentang urusan pacaran-cacaran gue bener-bener beranggapan kayak gue gak tau apa-apa ya atau misalnya bahkan kalaupun misalnya gue tau banyak misalnya dari mungkin dari temen-temen yang lain ada cerita tentang dia atau mungkin dari dari kolega gue yang lain ya udah curhat duluan ke guru yang lain terus cerita gue jadi tau tetep aja pas anaknya ke gue pertama kali atau anaknya ke gue langsung gue gak akan nunjukin kalau gue udah tau apa-apa padahal mati ya elah cepetannya gue laper tapi itu emang itu pokoknya kuncinya kita harus ngosongin pikiran kita dan itu sebenernya bentuk ini juga bentuk kita ngerespek dia juga betul-betul Mar kalau lu gimana sebenernya sih kalau gue apa tadi cara-cara mengatasi miskom ini ya iya tips buat gue sih kita harus kita harus ngebangun keterampilan untuk mendengarkan sih karena emang itu sebenernya bukan sesuatu yang kayak langsung terinstall di otak lu terus lu langsung jadi pendengar yang baik enggak itu satu keterampilan yang emang bisa dilatih dan sebaiknya dilatih kalau emang lu bisa berkomunikasi baik dengan orang lain karena porsi sebagai pembicara dan pendengar itu sama-sama penting ketika lu berkomunikasi nah salah satu yang tadi disebutin sama Resbear yang ketika lawan bicara lu curhat terus lu confirm itu tuh salah satu salah satu teknik supaya lu bisa bisa lebih tune in ke obrolannya itu namanya mirroring jadi tadi gue baca artikel juga di psychology2day.com itu namanya mirroring jadi lu kayak memastikan apakah yang lu tangkep itu sama dengan yang dia maksud jadi bener ya maksudnya kayak gini terus yang kedua ada satu lagi yang bisa yang bisa bikin kita jadi pendengar yang lebih baik itu adalah dengan cara memvalidasi jadi ketika lu ketika lu mau dengerin orang lain cerita itu daripada daripada lu kayak langsung oh iya emang harus itu emang lu kayak gitu atau lu tuh gak boleh kayak gitu jadi daripada lu langsung langsung ngasih timbangan lu setuju atau lu gak setuju lu bisa dengan memvalidasi ceritanya dia dulu kayak oh gitu ceritanya gitu jadi let's say nih misalkan gue cerita terus lu gak setuju lu langsung bilang lu tuh gak boleh gitu atau omar ya kan gue jadi males ya cerita sama lu ya kayak gue tuh mau cerita coy bukan mau di judge jadi selain memastikan bahwa hal yang lu denger itu bener untuk ngejaga flow komunikasinya itu terus berjalan walaupun misalkan lu gak setuju sama apa yang gue ceritain itu lu validasi dulu aja cerita gue gitu kayak oh gitu ya mar oh iya nah baru nanti mungkin lanjut ke poin berikutnya kayak misalkan gue nanya jadi menurut lu gimana nih pay gitu oh kalau menurut gue sih gini-gini aja jadi apa namanya itu juga untuk tidak mengubah komunikasi yang tadinya netral jadi negatif atau ya kalau positif oke lah tapi kalau negatif kan jadi jadi apa buyar kan kayak ceritanya atau mungkin malah gue jadi malah-males cerita sama lu kedepan-kedepannya penting banget sih ini soalnya di materi parenting yang sering gue denger ya emang skill seorang-orang tua itu emang harus jadi tempat cerita anak pertama sih dan banyak banget case yang akhirnya anak males cerita ke orang tua karena orang tua tuh sotoy maksudnya yang kayak Rasberry bilang meskipun dia kayak udah berpengalaman ya kan pacaran blablabla ya kita diem aja dulu dengerin gitu kan anak-anak mau ngomong apa dan soalnya gue ada case yang betul-betul anaknya tuh sampe kayak kesel banget sama orang tua sampe benci sama orang tua kalau bisa gue bilang kayak gitu karena emang orang tua itu judgment abis sampe dia tuh kayak sebetulnya udah males banget dan satu contoh lagi adek gue yang bontot dulu tuh dia paling males cerita ke kakaknya karena ya kayak gitu kan dulu kan kita masih SMA masih labil yaudah lu jangan pacaran blablabla ya maksudnya masih SD dia in relationship with kan di Facebook padahal adek gue gak tau itu maksudnya apa itu apa sih maksudnya kita langsung ngomelin terus main kesini makin gue denger adek gue sendiri bilang kayak gini sekarang Banu masih udah lebih terbuka kan karena sekarang nyaman cerita karena kitanya tuh betul-betul dengerin dan berusaha mengerti situasinya dia gitu padahal sebetulnya dalam hati pengennya kita langsung just yaudah makanya lu jangan begini itu dalam hati tapi kita tahan supaya karena gue tau dia tuh gak ada tempat cerita lain kalau ke bokap itu terlalu jauh usianya dan gue tau dia butuh pendengar gitu dan emang susah banget sih emang jadi pendengar aktif itu sih lu ada tambahan gak Ber untuk ini nih lu kan sebagai tamu istimewa gue hari ini lu harus menambahkan tips untuk ketika kita terjadi miskom ya oke tamu istimewa gue ya anyway gak sih ya ada sih tambahannya mungkin lebih ke ini gue gue pake salah satu teknik yang Marina sebut tadi gue lebih ke validasi aja dari tadi yang kita omongin tapi ya itu sih yang kan udah tadi kan kita ngomongin juga mengalah atau apa itulah nurunin ego segala macem dan ya itu seperti yang dari tadi kita bahas kan emang mendengarkan itu harus belajar harus latihan nah latihan apa step pertama latihannya itu adalah kita harus bisa ngebedain nih dimana yang kita bener-bener berusaha mendengarin atau berusaha nurunin ego kita dengan yang kita cuman pura-pura atau ya itu apa ya gue pake istilahnya ya aja deh ya aja biar cepat gitu biar cepat selesai ya aja itu itu step pertama yang harus apa ya pelajaran pertama yang harus kita ambil dulu ngebedain itu soalnya sering balik lagi ke asumsi sih biasanya sering kali gitu yang curhat itu orang yang kita udah tau udah kenal banget atau ini tentang masalah yang udah berkali-kali dia omongin ke kita terus ah dia dateng lagi nih dengan masalah yang sama yaudah dah iya deh gue pura-pura aja dengerin sampe selesai tapi sebenernya yang enggak gitu nah kayak gitu tuh itu sama aja bohong kita niat kita adalah baik kita kita gak akan motong dia curhat dan malah kalau perlu kita pura-pura kayak kadang-kadang tuh nganggu-nganggu gitu seakan-akan kita dengerin tapi padahal satu kata pun gak ada yang masuk gitu nah itu-itu yang itu kan berarti gak ikhlas dari awal juga udah udah gak ikhlas mau dengerin bahkan kalaupun ternyata bener yang mau dicurhatin yang dicurhatin sama orang itu bener-bener hal yang sama persis misalnya gitu nah itu yang pertama yang harus kita belajar itu itu dulu terima bahasa gue lagi sih kosongin pikiran kita detik itu apa di momen dia mau ngomongin itu kita masukin lagi semuanya bahkan kalaupun itu ujung-ujungnya informasinya yang sama persis tapi kalau ujung-ujungnya itu informasinya yang sama persis ya kita tuh gak ada ruginya juga kok itu kan cuma bikin kita makin inget aja berarti dengan kisah orang yang cerita itu ke kita jadi sebenarnya kita gak ada ruginya cuman ya itu yang penting tuh kita tahu dulu kita bener-bener mau dengerin atau kita cuman ya-ya aja itu sih step pertamanya menurut gue selebihnya ya latihan-latihan terus dan emang bagusnya kita latihan dulu dengan orang-orang yang kita udah kenal deket atau dengan orang-orang yang ya yang udah kenal kita juga secara deket jadi ya itu untuk menghindari juga ini kan kalau misalnya kita masih gagal apa latihan ngedengerinnya kita masih gagal dan kita bikin kesel itu orang yang minimal itu orang orang yang udah deket sama kita jadi dia gak tahu lah kita lagi mencoba tapi ya masih belum berhasil latihannya sama orang-orang deket itu sih intinya gue sering banget tuh kayak misalkan Umi lagi belajar sabar ini Umi belajar aja masih kayak begini apalagi enggak paling kayak ngomongnya kayak gitu juga ya bener apalagi kalau dikasih tahu dulu dari awal karena tuh di akhirnya ini nih lagi belajar nih maafin ya kalau masih salah iya-iya kayak gitu nah sebetulnya sih kadang kalau ini dari tadi kita mungkin porsinya banyak juga tentang ngomongin curhat ya nah ini masalahnya kalau kedepannya gue tuh lebih mikir kayak ada gue kadang energi gue tuh abis buat ngedengerin curhatan orang sebenarnya kita punya hak gak sih untuk kayak nolak kalau misalkan ada orang mau curhat maksudnya gimana ya gue udah cukup pusing terus dia tiba-tiba dateng kalau menurut kalian gimana gue pernah baca soalnya kayak ada istilah boundaries gitu untuk kesehatan mental kita juga jadi misalkan ada orang dengan permasangan yang sama tapi kalau misalkan kalau kita perhatiin dia tuh kayaknya emang cuma pengen kayak buang sampah doang dalam tanda kutip kayak gitu jadi kita tuh kayak harus setiap siap sedia ngedengerin dia cerita dengan masalah yang sama diulang-ulang terus kayak gitu kalau menurut kalian berdua nih kalau misalkan ada orang kayak gitu baik ya kayak gimana ya kita boleh lah nolak atau paling gak tuh tunjukin aja pokoknya tuh apa adanya kasih tau ke dia sorry gue bener-bener lagi capek nih gue maksain tetep dengerin lu sekarang pun yang ada gak bakal masuk karena kepala gue udah setengah diawang-awang misalnya karena capek banget jadi kan kalau kita dari awal langsung ngasih tau kayak gitu gue yakin yang mau curhat itu juga oh yaudah besok deh atau nanti deh pas lu bangun pagi pas lu udah seger baru gue curhat misalnya gitu yang penting itu kitanya kitanya dengan bahasa yang yang baik juga lah ngasih tau aja gak 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 dengan emosi nanggepinnya apa sih gue udah capek nih ya bisa kayak gitu kan ya kayak gitu ngajak berantem juga iya kayak gitu ngajak berantem duluan kita nolak ya sebenarnya asa-asa itu tata bahasa asal kita ngasih taunya bener atau ngasih taunya yang halus biasanya mau kalau ini gue kan termasuk tempat curhat nyokap gue malah mungkin tempat tempat curhat nyokap gue yang utama ya diantara gue dan adik-adik gue bersaudara padahal yang paling jauh malah gue secara fisik gue di Bali nyokap di ide tapi ya sekali-sekali gue ya gitu apa misalnya lagi capek ya gue nolak misalnya nyokap WA gue dulu kan Ki ibu pengen cerita nih ntar telpon ya cuman ya gue udah hari itu gue lagi capek banget serius yaudah bu besok deh ya aku telpon serius nih aku udah capek banget jujur dalam hati ada sedikit kerasa gak enak tapi ya gak enaknya tuh gak enak yang ya yang rasional lah ya nolak permintaan ibu yang lagi pengen cerita cuman kan tapi itu lebih baik gak enak karena itu tapi palingnya tuh alasannya jujur daripada akhirnya gue terima aja langsung yaudah telpon sekarang deh bu tapi ternyata gue akhirnya telponan sama nyokap padahal mata gue udah meremelek gitu ujung-ujungnya malah gak ada yang masuk semua karena nyokap ngomongin itu bukan cuman ngerasa gak enak itu gue ngerasa feeling guiltinya bisa berminggu-minggu soalnya gue pura-pura pada saat itu pura-pura dengerin ya itu intinya sih asal kita jujur dan ngasih taunya dengan bahasa yang halus pasti mau kok mereka ini gak apa ya palingnya mungkin nunda lah nunda waktu curhatnya di pospon besok gitu misalnya oke gak usah ngajak belantem pokoknya kalau lu Mar gimana Mar gak setuju sih pada dasarnya tapi ini pun menurut gue menolak atau jujur bilang sama orang lain tentang kondisi kita saat itu yang menyebabkan yang menyebabkan kita gak bisa mengiakan apa yang dia minta itu juga butuh latihan gak gak gampang gitu karena apalagi ketika ketika lu masih sekolah ketika lu masih kuliah yang lu bener-bener tight banget sama temen-temen lu yang lu kemana-mana bareng ini itu bareng agak susah sih set boundary boundary dalam arti bukan kayak lu membatasi diri atau memilih-milih temennya tapi ya kayak itu kayak ketika lu gak bisa atau lu gak mampu ya lu memilih untuk jujur sama mereka dibandingin lu mengiakan yang mereka mau tapi menjadi membebani diri lu sendiri itu menurut gue topik lain sih tapi memang harus 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 dipelajarin dan gue setuju sama resver riski maksud gue emang lebih lebih baik jujur di awal gitu karena gue mau ngasih lu yang lebih baik tapi gak bisa sekarang oke ya itu kayak bahasannya kayak people pleaser gitu ya ya sort of things like that mungkin next time kita bisa bahas hal-hal lain yang sebetulnya itu kita sering banget lakuin dan akhirnya nyusahin diri kita sendiri tapi kayaknya banyak banyak ya kayak gitu iya-iya-iya semuanya terus akhirnya kita capek sendiri oke ini kayaknya kita udah gue sih berharap bisa collab lagi nih sama kalian ngebahas tentang banyak hal mungkin kalian juga pengen nge-sharing juga project yang lagi kalian kerjain soalnya itu emang penting bahas nanti bagi para pendengar temen-temen ini temen gue berdua lagi bikin satu project boleh gue omongin gak sih ini kayaknya boleh-boleh omongin aja jadi mereka pengen bikin yang namanya kelas tapi kayak untuk life skill gitu bukan sih Mar istilahnya iya bisa dibilang juga learn how to learn gak sih ya itu bisa salah satu skillnya sih ya bisa itu masuk ke dalam salah satu skillnya soalnya sekarang kita banyak banget kayak misalkan kemarin gue abis dengerin materi tentang baca kilat karena gue makin kesini makin kesulitan untuk sebenarnya baca buku yang nyaman tuh kayak gimana sih ternyata tuh ada tekniknya dan gue sampe emis sama si pengisi materinya karena dia punya murid yang akhirnya sebulan bisa baca seratus buku dan itu ada juga yang kayak IPKnya langsung cum laude dan karena memang baca itu ternyata ada tekniknya kayak misalkan dari posisi posisi duduk segala macem kan kalau misalkan di istilah hubungan itu kan ada kama sutra ini ada namanya buk sutra jadi gaya dalam baca buku kita kaki jangan sampai kayak gimana-gimana dan itu nanti pompa daranya bla 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 oh kayak gitu pantasannya gue sering ngantuk karena gue sering banget baca sambil tiduran terus kayak skimmingnya tuh kayak gimana jadi dia tuh udah riset 11 tahun untuk bisa akhirnya nelurin teknik baca cepat kayak gitu jadi bukan baca cepat yang kayak skimming cuma gitu enggak pokoknya ada teknik-tekniknya dan itu menurut gue sih menarik sih kayak gitu kan sebenarnya kan untuk meningkatkan kualitas hidup kita kan dan itu enggak diajarin di sekolah nah teman-teman mereka baru ini lagi bikin platform buat ngajarin anak-anak mungkin yang masih unyu-unyu baru lulus SMA yang kayak nanti bingung kan pasti kayak gue dulu pengen milih jurusan apa segala macem konsultasi juga bingung mau kemana nah mungkin itu akan bisa ngebantu mungkin next time kita bakal bahas topik lain oke itu dia bahasan di episode ke-9 kali ini tentang miskomunikasi tadi kita udah bahas nih sebabnya apa dan sedikit tips gimana cara ngatasi kalau misalkan udah kejadian yang memang miskom mungkin di episode berikutnya kita bakal sedikit ngebahas tentang personal boundaries gimana cara kita memberikan batasan-batasan ke diri kita supaya ya hidup kita bisa lebih fokus bisa lebih berkualitas kayak gitu kalau kalian suka pembahasan ini silahkan like dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin lagi ngalamin miskom sama siapapun jangan lupa juga buat subscribe untuk mendukung channel ini sampai ketemu di podcast selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati